Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Babet Asyana Oke teman-teman dimanapun berada semoga sehat selalu ya Kali ini Babet ingin share informasi yang menurut Babet bagus nih ya Babet ambil informasinya dari sebuah buku Judulnya Menyiapkan Kecerdasan Matematika Anak Sejak Dalam Kandungan Penulisnya dari Salman Rusdi Dan penerbitnya dari Diva Press Nah kali ini Babet ingin share di dalam buku ini tentang manfaat tertawa bagi kesehatan Disini tertulis ada 9 hal ya Tapi Babet akan sebacakan 3 saja gak semuanya Yang menurut Babet ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Yang pertama adalah Air liur orang yang sering tertawa ternyata memiliki imunitas lebih tinggi dibandingkan orang yang jarang tertawa Studi Loma Linda Lee Berg menunjukkan Liur orang yang tertawa memiliki agen pembunuh T-cell yang lebih banyak Sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh Wow keren ya teman-teman Oke kemudian yang kedua adalah Menurut William Frey mengatakan bahwa aktivitas tertawa setara dengan mengayuh dayung selama 10 menit Sehingga bisa membuat perut seseorang menjadi ramping Sebab tertawa mampu meningkatkan denyut jantung dan membuat otot perut berkontraksi Sama seperti atlet yang sedang melakukan aktivitas mendayung Wih ini sih apa ya Jadi kayak semacam buat tips ya Mungkin yang ingin merampingkan badan atau perut banyak-banyak yang tertawa juga nih ya Kemudian yang ketiga nih teman-teman Saat tertawa dan nyut jantung seseorang meningkat 10-20% Sekaligus membakar 1,3 kalori per menit Dengan begitu jika aktivitas ini dilakukan selama 15 menit Setiap hari selama 1 tahun saja Dapat mengurangi kalori hingga 2 kg Wow 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 Menarik juga ya teman-teman Nah itu 3 manfaat tertawa bagi kesehatan Ya sekali lagi Babe pegaskan ya Disini ada 9 hal tapi Babe kacangan 3 saja Oke teman-teman semoga informasi ini bermanfaat Kurang lebihnya Babe mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Dadah 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 Dadah